Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada situasi saat ini Kita dalam fenomena COVID-19 Dan bertemu pula dengan bulan Ramadan Kita diberikan Allah kesehatan sampai menjelang akhir-akhir Ramadan ini InsyaAllah kita dalam tahapan Itkun minan nar Pembebasan dari api neraka Di antara fase-fase yang dari awal Wa awaluhu rahma Wa awsittatun maghufira Wa akhirhu itkun minan nar Pembebasan dari api neraka InsyaAllah di malam-malam menjelang akhir ini Kita genjot terus untuk amal ibadah-ibadah kita Kita hantam terus Kita perkuat terus mendekatkan diri kepada Allah Karena kita yakinkan insyaAllah kita berdoa Bisa dipertemukan Allah dengan Ramadan, Ramadan, Ramadan selanjutnya Kalau Tuh di antara Ramadan ini adalah menjadi Ramadan terakhir kita Maka setidaknya kita telah berusaha dan telah berdoa Dalam manfaatkan Ramadan tahun ini Sebaik-baik Ramadan kita Perlu sedikit saya menyampaikan tentang menjelang berakhirnya Ramadan ini Ada suatu hal yang tentu sangat berkaitan dengan diri kita Yang disebutkan dengan zakat fitrah Zakat fitrah ini adalah zakat fitrah kesucian Adalah berkaitan dengan diri kita, individu kita Ketika kita hal yang mampu memberikan zakat kepada orang yang tidak mampu Maka itu ditebutkan dengan muzaki Muzaki adalah orang yang pantas memberikan zakat kepada orang-orang yang tidak mampu Kemudian mereka yang membutuhkan zakat fitrah dari orang yang mampu Disebutkan dengan mustahik adalah mereka orang-orang yang pantas menerima zakat Sehingga mereka yang memberikan zakat fitrah ini Apakah mereka yang meninggal di bulan Ramadan Atau mereka yang lahir di akhir Ramadan Apakah mereka pantas untuk dibayarkan zakatnya Jika kita membayar zakat fitrah sebelum solat aidul fitri ditunaikan Direwayatkan oleh Ibn Abbas Bahwa itulah sebaik-baik zakat yang diterima Namun ketika mereka ada yang membayar zakat setelah mereka selesai melaksanakan solat aidul fitri Maka zakat fitrah mereka saat itu dihitung sama dengan zakat biasa saja Hilang keutamaan, hilang faedahnya daripada zakat fitrah, zakat kembali kepada kesucian Sehingga ketika kita membayar zakat fitrah ini Maka bagi mereka yang merasakan satu Ramadan saja Kemudian mereka esoknya meninggal dunia Pantas teman sahabat kita yang meninggal ini Dibayarkan zakat fitrah oleh keluarganya Kemudian ketika mereka yang terlahir pada saat akhir dari Ramadan Sebelum solat aidul fitri ditunaikan Bayi yang lahir itu pun di akhir Ramadan Ia pun harus dibayar zakat fitrahnya Jadi ketika kita sempat bertemu dengan Ramadan satu hari saja Maka kita pantas untuk dibayarkan zakat fitrahnya Meskipun umurnya singkat Misalkan dia lahir pada saat satu Ramadan Kemudian ia meninggal pada esok hari Ramadan lagi hari kedua Maka itu pantas dikeluarkan zakat fitrahnya Kemudian ada juga pendapat dari para sahabat Bahwa ketika bayi itu lahir pada malam akhir menjelang kuasa Ramadan terakhir Pada malam aidul fitri Malam hari raya Dia lahir pada saat terbenamnya matahari Maka pada bayi yang lahir saat itu Tidak wajib dikeluarkan zakat fitrahnya Namun tidak ada salahnya ketika ada dari kita sebagai orang tua Yang tetap meniatkan untuk mengeluarkan zakat fitrahnya Bagi bayi kita Bagi seorang manusia yang sudah terlahir ke alam dunia ini Bahkan ada juga ibu-ibu yang saat ini yang sudah hamil Dan ia bertemu dalam kehamilannya yang sehat dalam kuasa Ramadan Tidak ada salahnya mereka meniatkan sesuatu berdoa Dengan maksud agar bayi yang dikandungnya Agar janin yang ada di dalam rahimnya InsyaAllah akan senantiasa sehat Dipenuhi dengan keberkahan Dan kelak akan terlahir dalam keadaan selamat Bersama ibu dan anaknya Dan insyaAllah kelak keturunannya Akan menjadi anak yang salih dan salih Tidak ada salahnya InsyaAllah semua demi kebaikan Bayarlah zakat fitrahmu Sebelum imam selesai melaksanakan sholat Haidul Fitri Sehingga keutamaan zakat fitrah kita dapatkan Dan zakat fitrah kita tidak dihitung seperti zakat-zakat biasa saja InsyaAllah pemaknaan ini yang kami sampaikan Dapat bermanfaat bagi kita Terus kita perkuat menjelang akhir-akhir Ramadan ini Salam hormat saya Kapolsek Dungi Nyi Oris Gorontalo Kota Orda Gorontalo Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh